Sesampainya di TPS, Anda bisa langsung menyerahkan formulir C6 kepada petugas KPPS 4 untuk mencocokkan identitas Anda. Petugas KPPS akan membantu Anda mengisi formulir C7 dan meminta Anda menuliskan nama Anda serta menanda tanganinya. Formulir C7 ini berfungsi juga sebagai daftar hadir pemilih yang hadir di TPS. Setelah Anda mengisi formulir C7, Anda dipersilakan untuk menunggu di tempat antrian. Jika waktunya tiba, Anda akan dipanggil oleh petugas KPPS 1 untuk diberikan kertas suara. Silakan perisa terlebih dahulu dan pastikan kertas suara Anda tidak rusak. Perlu diketahui bahwa pada pemilu 2019 ini, Anda akan menerima 5 lembar kertas suara. Yang pertama adalah kertas suara untuk memilih presiden dan wakil presiden, lalu kertas suara untuk memilih anggota DPR RI, kertas suara untuk memilih anggota DPD RI, kertas suara untuk memilih anggota DPRD tingkat provinsi, dan satu kertas untuk memilih anggota DPRD tingkat kota atau kabupaten. Lima kertas suara ini juga dibedakan menurut warna pada halaman sampulnya. Warna kuning untuk DPR RI, merah untuk DPD RI, biru muda untuk DPRD tingkat provinsi, hijau untuk DPRD tingkat kota atau kabupaten, dan warna abu-abu untuk presiden dan wakil presiden. Dan yang perlu diketahui bahwa khusus untuk warga provinsi DKI Jakarta, Anda hanya akan menerima 4 kertas suara saja, karena DKI Jakarta tidak memilih anggota DPRD tingkat kota atau kabupaten. Setelah Anda menerima kertas suara dengan kondisi baik dan tidak rusak, selanjutnya Anda berjalan menuju bilik suara untuk melakukan pencoblosan pada masing-masing kertas suara. Silakan buka satu persatu kertas suara Anda dan cobloslah pilihan Anda dengan bijaksana sesuai hati nurani Anda. Dan berikut adalah hal-hal yang tidak boleh Anda lakukan selama berada di bilik suara. Dilarang selfie atau merekam dan memfoto aktivitas pencoblosan Anda dan orang lain, merusak kertas suara, mengambil perlengkapan alat pencoblosan, dilarang mencoblos menggunakan jari tangan, kunting, apalagi mesin bor. Setelah semua kertas suara selesai dicoblos dengan benar, silakan lipat kembali kertas suara Anda dan berjalan menuju kotak suara yang dijaga oleh petugas KPPS 6. Akan tersedia 5 kotak suara yang berbeda. Silakan masukkan kertas suara Anda satu persatu sesuai dengan jenisnya. Setelah itu Anda berjalan menuju meja KPPS 7 untuk mendandai jari Anda dengan tinta sebagai bukti bahwa Anda sudah melaksanakan haknya sebagai pemilik. Apabila semuanya selesai, silakan berjalan melalui pintu keluar. Baiklah sekian dulu penjelasannya dan jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman Anda. Mari kita sukseskan pemilu 2019 nanti dengan damai, jujur, dan adil. Terima kasih dan sampai jumpa.